Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Natal yang dirayakan tanggal 25 Desember adalah upacara yang dilakukan umat Kristiani untuk memperingati hari kelahiran Yesus Yang mereka anggap sebagai Tuhan Mengucapkan selamat Natal berarti mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Ini adalah kesyirikan yang nyata Bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu Tuhan itu mempunyai anak dan Isa Almas itu anaknya Maka orang itu kafir dan musyrik Seperti kita ketahui seluruh umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember Kecuali bagi Kristen Ortodoks dan Katolik Yunani Merayakan hari kelahiran Yesus Kalau di agama Islam Isa Ibnu Mariam Masalahnya benarkah tanggal 25 Desember itu memang tanggal kelahiran Yesus? Sebab di dalam Injil pun tak disebutkan tanggal berapa Yesus dilahirkan Yang kita tahu dari Injil Lukas bab 217 Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah Menyuduh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri Masing-masing di kotanya sendiri Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Judea Ke kota Daud yang bernama Bethlehem Karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan Karena tak ada lagi tempat bagi mereka di rumah penginapan Jadi Isai Mnumaria melahir pada saat bangsa Yahudi sedang dijajah bangsa Romawi Kaisar Agustus yang memerintah dari tahun 30 sebelum masehi hingga tahun 14 sesudah masehi Mengenai tanggal 25 Desember Itu pun tidak disebutkan dalam Injil Sesungguhnya tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Mitras Hari munculnya Dewa Matahari Ini diambil alih dari kebiasaan di Barat dalam merayakan Munculnya Matahari yang selalu mereka rayakan sebelum mereka memeluk agama Nasrani Setelah mereka memeluk agama Nasrani Pesta itu dimurnikan maknanya menjadi tanggal untuk memperingati lahirnya Sang Matahari Yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai terang dunia Seperti yang dikatakan Injil Yohanes 1, 1 hingga 18 Kelahiran Yesus Kristus sebetulnya juga bukan terjadi pada saat winter 25 Desember adalah musim dingin Dimana Matahari sedang berada di bumi bagian selatan Dan bumi bagian utara mengalami musim dingin Kelahiran Yesus Isa Ibnu Mariam Diceritakan di dalam Al-Quran Surat Mariam Dimana saat itu sedang musim buah kurma Tidak mungkin buah kurma itu berbuah pada musim dingin Bahkan dalam Injil diisyaratkan yaitu Tatkala Isa Ibnu Mariam dilahirkan Para gembala sementara menjaga kawanan ternaknya pada malam hari Mana mungkin ada gembala yang berani menggembalakan ternaknya di malam hari Di udara luar yang terbuka dalam pertengahan musim dingin Boleh dilihat di peta bahwa Galilea sampai Judea Terletak di sebelah utara garis Tropic of Cancer Yaitu daerah yang mempunyai 4 musim Dingin semi panas gugur Dan seperti yang diisyaratkan oleh Injil Yesus Isa Ibnu Mariam Dilahirkan di saat gembala Menggembalakan ternaknya di malam hari Yang berarti juga bukan musim dingin Berarti juga bukan tanggal 25 Desember Al-Quran juga mengisyaratkan Bahwa kelahiran Isa A.S. Terjadi saat pohon kurma Sedang ranum buahnya Seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quran Walhasil informasi dari Injil dengan informasi dari Al-Quran saling mengisi Dalam hal bilakah Isa Ibnu Mariam dilahirkan Baik bulan maupun tahunnya Akhir tetapi Paulus Libertus di Roma pada abad keempat Masehi Mengubah literatur Injil Dengan menyebutkan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember Hal itu diperuntukkan untuk menyatukan umat Kristen dan Katolik Dalam perayaan Natal Karena sesungguhnya perayaan Natal itu sendiri Merupakan budaya dari umat Katolik Roma Pada masa Kaisar Konstantinopel Kaisar Konstantin melakukan persembahan dan perayaan Untuk menyembah Dewa Matahari pada musim gugur Kemudian diikuti oleh rakyat yang akhirnya dikenal dengan Natal Jadi dalam Al-Quran telah menunjukkan Bahwa hari Natal Hari kelahiran Nabi Isa A.S. Bukan tanggal 25 Desember Melayu